Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Merasa Baim Wong giring opini, Nikita Mirzani tantang buat ketemuan Artis Nikita Mirzani tidak tinggal diam usai namanya diseret Baim Wong dalam podcast Deddy Corbuzier Permasalahan ini masih berkaitan dengan kasus kakek suhut Hal itu terlihat dalam video, Nikita menjawab STATEMENT Baim Wong Inilah kronologis yang sebenarnya Yang diunggah Langit Entertainment belum lama ini Jadi sebenarnya gue pribadi sama Langit Entertainment ini gak tahu mana yang berbohong Apakah Baim Wong yang berbohong atau Pak Suhut yang berbohong? Kata Nikita Mirzani Ibu tiga anak ini pun menantang Baim Wong buat ketemuan Nah daripada kita bertanya-tanya Bagaimana Baim Wong, Pak Suhut kita bertemu semua? Kita ngobrol sejujur-jujurnya Ini harus dipertemukan Gue juga mau bertemu sejujurnya sama kalian Tutur Nikita Mirzani Nikita Mirzani menilai ada omongan Baim Wong yang menggiring opini buruk terhadap dirinya Pemain komik 8 ini seakan-akan dianggap sengaja membuat kasus kakek Suhut semakin memanas Ini kan asumsi lagi, membuat masyarakat berpikir lagi seakan-akan kitanya yang salah Padahal tidak ada pemaksaan, ujarnya Sebagai penutup, Nikita Mirzani kembali mengajak Baim Wong, kakek Suhut untuk duduk bersama Dia berseloro pertemuan itu nantinya bisa dijadikan konten Yah mudah-mudahan Baim Wong kalau nonton Yuk kita bertemu rame-rame Mau di mana tempatnya silahkan dicari, kita siap Daripada dibilang begini-begitu Terang Nikita Mirzani Abis itu kita bikin konten masing-masing kalau sudah klarifikasi Bla 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 gitu, sambungnya lagi Seperti diketahui, Baim Wong banjir kritikan setelah bertindak kurang sopan terhadap kakek Suhut Bahkan momen itu dia unggah di akun YouTube pribadinya Nama kakek Suhut kemudian viral dan diundang oleh Langit Entertainment buat tampil dalam konten yang dipandu Nikita Mirzani Baim Wong sendiri setelahnya langsung meminta maaf ke kakek Suhut Barulah dia klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier Terima kasih telah menonton